Ya Oke, makasih ya Pak Sampai jumpa Hai setemen jadi aku udah angetin ini nah ini ini tuna jerit terus disini tunjang mercon tunjang mercon dan satu lagi jambal asin petek literally yang ini sih yang paling aku pengen cobain ya ini yang bikin aku penasaran banget ya ini kayaknya bener-bener gurih banget ya Oke so sekarang langsung aja kita cobain satu persatu gimana sih ratanya Bensunda Express ini Oke ini aku udah ada nasi panas ya Uw mantep kelihatan gak sih ini masih keluar asap nih segini aja dulu kali ya jangan terlalu banyak ya lihat nasinya masih panas banget kan nih masih jadi beruap-uap terus yang pertama yang mau aku cobain jambal asin petek jambal asin petek wuh dari minyaknya sih ya udah kayak penikmatan hakiki gitu ya Oh jadi kok kiranya langsung gunting aja deh Oh iya langsung langsung gunting ya udah minit kayaknya aku perlu ambil sendok dulu deh temen-temen aku mau makannya pakai tangan aja ya ini aku pakai sendok buat ngambil doang karena pake tangan itu kalau makanan pundak tuh lebih nikmat ya lebih kerasa gitu Oh sorry ya nggak kelihatan cukup kali ya nggak usah terlalu banyak karena nanti aku cobain yang lain ini coba ya tuh sama nasi panas terus ini jambal asin petek terus dia cabenya guys jadi masih kayak gini ya cabenya masih satu-satuan tuh dia pakai cabai domba tapi cabenya nggak nggak diiris dia langsung dimasukin aja satu-satuan gini langsung makan dua ya cabenya terus disini ikan asin jambalnya guys enak 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 banget pedes dia bumbunya dominan ke ini ya ke manis ya tapi dia jadi pas karena asin jambalnya udah asin ya terus untuk bumbunya pedes ada asem-asem dikit dari tomat enak guys enak oh iya ini disini 180 gram ya satu kali makan buat satu keluarga ya nggak tahu kalau untuk sendiri kayak aku gini bisa dimakan buat pagi siang malam enak so jambal asin peteknya enak dia rasanya komplit asem dikit asin manis pedas tapi yang dominannya pedas sama manis ya asinnya dari ikan jambal nah sekarang tuna jerit aku jadi keinget punyanya mbak titi ya dia juga kan ayam jerit tepat kalau dia ini nggak usah pake sedok wow kalau kalian pengen tahu kayak gimana teksturnya kayak gini ya jadi ini tuh kayak aduh pasti satu gigitan itu udah include sama gimana ya satu gigitannya tuh pasti udah include sama cabe sama tuna sama rempah-rempah yang kayak mantep kita coba ya tuna jerit apakah sejerit teriakan enak bernyata ini lebih enak kah lebih enak lebih enak dari jambal padahal aku bener-bener curiousnya banget sama yang jambal ya tapi ternyata ini lebih enak jadi satu suapan tuh bener-bener ikan tunanya sama bumbu rempah-rempahnya yang kaya sama cabenya si ikan tunanya karena udah disuir-suir ya jadi ini bener-bener udah meresap kalian mau nih ah um um nah selamat menikmati selamat menikmati semuanya serba pedas kalau yang ini lebih dominan asin gurih ya selamat menikmati oke jadi sekarang aku udah habis udah kenyang udah coba ketiga-tiganya overall semuanya rasanya enak dia jadi bener-bener rasanya tuh rasa rumahan gitu terus bumbunya juga kayak dia gak pelit bumbu ya aduh rempah-rempahnya juga ini banyak banget pastinya kalau dirasa ini karena aku suka pedas jadi semua aku pilih yang pedas semuanya yang pedas aduh liat sampe merah gini untuk rasa sesuai yang tadi aku bilang ya enak banget dan untuk yang gak suka pete tenang aja kalian aduh kalau misalnya mau beli yang jambal asin pete ini tenang aja karena pete nya gak terlalu kecium ya kecuali kalau kalian makan bener-bener tapi kalau misalnya kalian bisa pilih ini ya jambalnya sama cabenya aja itu gak terlalu kecium bener jadi pokoknya endes pokoknya enak rubeh yang enak ini dan yang paling enak itu ini ya kalian cobain deh sama nasi panas enak banget pedas asin gurih terus tunanya itu nyes banget oke pokoknya gitu aja aku udah mulai kepedesan ini aku mau makan es krim dulu ya pokoknya kalian aja aku beli eh aku emang ini endos ya pokoknya ini intinya enak ya see you next oke gitu aja sorry ya kalau misalnya videonya ini masih banyak banget kekurangan ini videonya ala kadar banget karena ini aku memang bener-bener mengisi waktu karantin aku bikin video ya iseng-iseng tapi kalau misalnya kalian suka sama video-video aku jangan lupa kasih like, kasih komen dan jangan lupa paling penting di subscribe kalau kalian ada kritik, saran, atau masukan kalian bisa tulis di kolom komentar biasa itu nanti aku baca-bacain atau kalian juga bisa request nih kasih ide harus bikin video apa lagi aku nanti aku coba bikin ya kalau itu memungkinkan oke jadi itu aja thank you for watching bye-bye 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 Terima kasih.